9 Star Hegemon Body Arts Season 472, Serbuan Memuaskan Semakin banyak ahli datang mengunjungi Akademi Lingqiao. Dengan pelajaran sebelumnya, para pengunjung ini tidak terlalu sombong. Mereka pertama-tama menyerahkan kartu ucapan dan hadiah, lalu mengikuti aturan Akademi. Long Chen tidak bisa diganggu dengan mereka, jadi dia mengirim Bai Xiaolei untuk menerimanya. Di satu sisi, Long Chen tidak punya waktu, dan di sisi lain, dia ingin Bai Xiaolei lebih berani. Long Chen memberitahu Little Nine bahwa jika pengunjungnya rendah hati dan sopan, mereka harus sopan dan lembut. Jika mereka sombong dan tidak berbicara bahasa manusia, mereka harus menamparkan dan mengajari mereka bagaimana menjadi orang yang baik. Dengan kata-kata Long Chen, 9 kecil seolah-olah telah menerima dekret kekaisaran. Dia menunggu orang sombong datang setiap hari. Awalnya memang banyak orang sombong, tapi mereka semua dipukuli hingga takluk oleh Little Nine. Untuk memukuli orang, 9 kecil bahkan tidak punya waktu untuk menyerap energi pil amanat surga. Namun, keduanya tidak terburu-buru. Lagi pula, sebagian besar pengunjung adalah mandat surga bintang delapan. Mereka sama sekali tidak cocok untuk mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli yang datang berkunjung, dan mereka juga lebih kuat. Kadang-kadang, mereka akan memenuhi mandat surga bintang 9, dan Bai Xiaolei serta Little Nine tidak dapat melindungi mereka. Amanat surga bintang 9 itu sangat arogan. Saat dia tiba di akademi, dia memerintahkan semua orang untuk berkumpul. Dia ingin memetik beberapa bibit bagus untuk kembali ke Imperial Heaven bersamanya. Little Nine dan Bai Xiaolei bertarung beberapa ratus ronde dengannya, tetapi mereka dikalahkan. Bai Xiaolei dipukuli sampai muntah darah. Sebagian dari Aula Utama telah runtuh. Pada akhirnya, Longchen datang dan menggosok mandat surga bintang 9 itu di tanah. Dia menggunakannya seperti kain pel untuk menghapus noda darah di Aula Utama dan memerintahkannya untuk memperbaikinya. Jika dia tidak bisa memperbaikinya, dia akan dipukuli delapan kali sehari. Amanat surga bintang 9 ini adalah binatang iblis yang kuat, tetapi dia dipukuli oleh Longchen. Meskipun dia kuat, dibandingkan dengan mandat surga di depan gerbang 9 surga, dia hanya berada di tingkat menengah. Alasan dia bisa mengalahkan Bai Xiaolei dan Little Nine adalah karena kemampuan ilahinya kebetulan menahan teknik mata mereka. Teknik mata mereka tidak bisa mengunci dirinya. Namun, setelah bertemu Longchen, dia dipukuli hingga tidak bisa melawan. Ini karena ketika dia mengalahkan Bai Xiaolei dan Little Nine, dia tidak membunuh mereka. Longchen juga tidak berencana membunuhnya. Setelah memukulinya, dia dilempar ke Aula Utama untuk bekerja. Orang ini terisak saat dia memohon Longchen untuk melepaskannya. Dia bersedia membayar kompensasi, tetapi Longchen tidak mau. Ini bukan masalah uang. Bukankah kamu sombong? Kami hanya ingin melihat Destiny Tier Bintang 9 menjadi tukang batu. Dengan demikian, para ahli yang datang mengunjungi Akademi Lingkiau melihat kultifator Destiny Bintang 9 yang memar dan bengkak. Dia hampir menangis saat dia memperbaiki Aula Utama, bata demi bata. Pengrajin Akademi ada di samping mengarahkannya. Harus dikatakan bahwa karena ini, para ahli yang datang ke Akademi menjadi lebih patuh. Bahkan jika kultifator takdir Bintang 9 datang, mereka tidak akan berani kurang ajar setelah melihat keadaannya yang menyedihkan. Mereka mungkin tidak ingin mempelajari kerajinan ini. Setelah menanyakan pembudidaya Destiny Bintang 9 itu, Longchen mengetahui bahwa orang ini tidak baik-baik saja di surga kekaisaran. Keluarganya memiliki dua pembudidaya Destiny Bintang 9, tetapi keluarganya tidak menyukainya. Mereka sangat bias dan memberikan sebagian besar sumber daya mereka kepada orang lain. Karena itu, dia berselisih dengan keluarganya. Karena marah, dia menyerbu ke Laut Bintang yang hancur. Begitu dia memasuki Laut Bintang yang hancur, amarahnya menghilang. Ada monster yang menakutkan di Sateret Starsi, dan dia hampir dilahap beberapa kali. Dia ingin lari kembali, tetapi ketika dia memikirkan ketidakadilan keluarganya, dia mengatupkan giginya dan menyerang. Setelah masuk, dia berencana membentuk Faksi sendiri. Ketika dia kembali, dia akan membalas dendam pada keluarganya dan melampiaskan amarahnya. Ketika dia datang ke sini, dia bertanya tentang Faksi tertua di sini. Orang yang baik hati mengarahkannya ke Akademi Cakrawala Tinggi. Kemudian, dia menjadi tukang batu yang mulia. Menurut penjelasannya, monster di Sateret Starsi perlahan akan bergerak seiring berjalannya waktu. Adapun kemana mereka pergi, dia tidak tahu. Karena itu, bahaya di Sateret Starsi akan menjadi semakin kecil. Alasan dia bisa bertahan adalah karena bahaya di Laut Bintang yang hancur telah melemah. Menurut perkiraan Long Chen, semakin banyak ahli akan melewati Laut Bintang yang hancur di masa depan. Lagi pula, setiap Faksi di Imperial Heaven berharap untuk menyerap lebih banyak darah untuk memperkuat diri mereka sendiri. Long Chen tidak peduli tentang itu. Menurut Prinsip Akademi Cakrawala Tinggi, mereka bebas untuk datang dan pergi. Jika mereka ingin tinggal, mereka bisa tinggal. Jika mereka ingin pergi, mereka bisa pergi. Mereka tidak akan pernah menghentikan mereka. Long Chen mengirimkan pemberitahuan kepada setiap murid akademi. Namun, para ahli luar tidak menyangka bahwa adegan mereka menangis dan meminta mereka untuk menerimanya tidak terjadi. Di permukaan, mereka datang ke Akademi Cakrawala Tinggi untuk mencari klan mereka sendiri. Faktanya, mereka datang ke Akademi untuk beriklan. Namun, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Namun, para murid akademi tidak terlalu antusias dengan mereka. Meskipun mata mereka berbinar ketika mereka mendengar tentang Imperial Heaven, mereka semua menggelengkan kepala ketika meminta mereka untuk bergabung. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan kembali dan memikirkannya. Pada akhirnya, tidak banyak berita setelah mereka memikirkannya. Hanya beberapa faksi yang benar-benar mengumpulkan klan mereka sendiri. Selebihnya, sangat sulit untuk menarik mereka. Seseorang secara khusus bertanya kepada murid akademi apakah mereka tergoda oleh tawaran itu. Jawabannya ya, tapi kenapa mereka tidak bergabung? Jawaban mereka adalah selama Long Chen ada di sini, mereka tidak akan pernah meninggalkan Akademi Cakrawala Tinggi. Ketika ditanya mengapa, mereka mengatakan bahwa selama Long Chen ada di sini, masa depan Akademi Cakrawala Tinggi tidak akan terbatas. Bagaimanapun, Akademi Cakrawala Tinggi pada akhirnya akan memasuki surga kekaisaran. Mengapa mereka bergantung pada orang lain? Ketika mereka mendengar pikiran batin para murid, kelompok orang ini tercengang. Banyak dari mereka segera berubah pikiran dan meninggalkan Akademi Cakrawala Tinggi untuk memburu faksi lain. Tembok Akademi Cakrawala Tinggi terlalu sulit untuk diburu. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik pergi ke tempat lain. Untuk sesaat, seluruh dunia dilemparkan ke dalam kekacauan. Gerbang Sembilan Surga akan terbuka, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ingin mencari pendukung. Beberapa keluarga dan sekte bahkan tunduk pada faksi tertentu. Begitu Gerbang Sembilan Surga dibuka, mereka semua akan memasuki surga kekaisaran. Banyak orang dipenuhi dengan kerinduan akan surga kekaisaran. Harus diketahui bahwa itu adalah surga tertinggi dari Sembilan Surga. Tempat itu memungkinkan mereka untuk mendapatkan sumber daya terkuat di dunia. Masa depan mereka tidak akan terbatas. Meskipun mereka tahu bahwa surga kekaisaran penuh dengan bahaya, para pembudidaya tidak takut akan bahaya. Mereka hanya takut tidak bisa mendapatkan sumber daya. Untuk sumber daya, mereka bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Orang-orang yang datang untuk merekrut orang baru juga mengambil banyak harta yang hanya dimiliki oleh Imperial Heaven. Mereka terus-menerus memprovokasi orang-orang di sini. Namun, pada saat ini, awan gelap diam-diam menyelimuti Dragon Blood Legion. Long Chen masih dalam pengasingan memahami seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan ketika fluktuasi aneh membangkitkan Long Chen. Aura Ras Pemburu Ekspresi Long Chen sedikit berubah. Dia menembak keluar dari pengasingannya seperti sambaran petir. Begitu Long Chen menyerang, sosok lain muncul di waktu yang hampir bersamaan. Bos, kamu ke kiri, aku ke kanan. Orang itu adalah Yue Zifeng. Long Chen mengangguk, dan keduanya menghilang. Bab 4712 PFFT Keduanya baru saja berpisah ketika mereka melihat pedang yang mengguncang surga di kejauhan. Darah meledak, seseorang telah dibunuh oleh Yue Zifeng. Apa? Tak terhitung ahli yang terkejut melihat serangan Yue Zifeng, terutama mereka yang merekrut di luar akademi. Mereka belum pernah melihat pedang kisah tajam ini sebelumnya. PFFT? 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 Begitu Yue Zifeng muncul, dia menebas tujuh kali berturut-turut. Setiap kali dia menebas, sesosok akan meledak dalam kehampaan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ada orang yang diam-diam mendekati Akademi Lingqiao. Mereka jelas berencana menyerang Akademi Lingqiao. Ledakan. Tepat pada saat ini, kekosongan itu meledak. Sosok Longchen muncul di udara. Dia memegang mayat tanpa kepala. Ini dekan Longchen. Biarkan aku. Dragon bone Evil Moon berteriak kegirangan saat dia tiba. Mengapa menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam? Kamu main-main. Anda tidak akan membiarkan saya melakukan ini. Anda tidak akan membiarkan saya melakukan itu. Apakah Anda mencoba untuk menahan saya sampai mati? Geram Evil Moon. Jelas, Evil Moon telah tertahan. Longchen tidak punya pilihan. Jika dia tidak membiarkannya menyerang, dia akan marah. PFFT. Dragon bone Evil Moon menebas udara, dan selusin sosok muncul di salah satu celah. PFFT, PFFT, PFFT. Sosok-sosok itu semuanya terbunuh. Hei hei, betapa memuaskan, betapa memuaskan. Teriak Evil Moon penuh semangat. Itu seperti binatang ajaib yang telah lama kelaparan dan akhirnya mencicipi daging. Kau puas begitu saja. Dibandingkan dengan orang-orang di depan gerbang sembilan surga, mereka hanya sekelompok sampah, kata Longchen. Kamu orang kenyang yang tidak tahu rasa lapar orang yang kelaparan. Sudah berapa lama? Apakah Anda pikir Anda tidak akan lapar seumur hidup setelah makan sekali makan? Kata Evil Moon. Berdengung. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan sesosok muncul. Pedang yang hanya selebar dua jari diarahkan ke tenggorokan Longchen. Hanya ada pedang, tapi bukan orang. Teman-teman dari Heaven's Sanctum, aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu datang mengetuk pintuku. Kamu punya nyali. Longchen mencibir dan mengarahkan Evil Moon ke depan. Meskipun dia menyerang kemudian, dia yang pertama tiba. Pedang besar Evil Moon memiliki keunggulan absolut. Huh. Namun, serangan Longchen meleset. Pedang ini sebenarnya tipuan. Saat pedang Longchen menusuk keluar, ruang di belakangnya bergetar dan puluhan pedang tajam menusuk ke arah Longchen. Tempat suci surga. Mungkinkah itu klan hunter yang legendaris? Para ahli yang hadir terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Longchen. Bahkan di Imperial Sky, Heaven's Sanctum adalah nama yang menimbulkan ketakutan di hati orang. Aura ini. Mereka adalah pembunuh dari Imperial Sky. Orang-orang ini mengenali asal-usul mereka. Lagi pula, mereka juga berasal dari Imperial Sky dan sangat akrab dengan aura satu sama lain. Dentang. 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 Cahaya pedang menyala saat mereka menyerang 70 hingga 80 kali. Longchen mengacungkan Evil Moon. Pedangnya sangat besar, tetapi di tangan Longchen, pedang itu tidak tampak canggung sama sekali. Dia memblokir semua serangan. Cantik. Kali ini, bahkan Evil Moon memujinya. Pelanggaran pedang tidak sebaik pertahanannya, terutama pedang besar seperti Evil Moon. Pertahanannya adalah kelemahan fatalnya. Namun, seni gerakan dan seni pedang Longchen telah bergabung, memungkinkannya untuk dengan mudah memblokir semburan serangan lawannya. Bahkan Evil Moon tidak punya pilihan selain mengaguminya. Kembali ke benua surga bela diri, aku tidak menghargaimu dengan benar. Setelah kamu pergi, kamu sering muncul dalam mimpiku. Selama tahun-tahun ini, meskipun kamu tidak berada di sisiku, aku merasa kamu akan kembali suatu hari nanti. Saya telah meneliti seni gerakan saya sendiri untuk menemukan cara berkoordinasi lebih baik dengan Anda. He he, sekarang saya sudah mencobanya, saya tidak mengecewakan, tawa Longchen. Jangan katakan kata-kata lembek seperti itu. Aku tidak tahan, kata Evil Moon. Kata Evil Moon, meskipun nadanya agak menghina, namun sangat tersentuh di dalamnya. Kembali ke benua surga bela diri, Longchen tidak bisa banyak berkoordinasi dengan Evil Moon. Longchen hanya menggunakan Evil Moon di saat-saat terakhir. Sebenarnya, dia tidak punya banyak waktu untuk berlatih dengan Evil Moon. Pada saat itu, Longchen mengira dia punya banyak waktu. Namun, ketika Evil Moon meledak, Longchen dipenuhi dengan penyesalan. Selama bertahun-tahun, Longchen diam-diam mempelajarinya. Pertahanan hari ini benar-benar mengejutkan semua orang. Bahkan para pemula di dunia kultifasi tahu bahwa pengguna sabar fokus pada penyerangan, bukan pertahanan. Langkah defensif Longchen telah membuka mata banyak orang ke dunia baru. Apa? Pada saat ini, sesosok muncul di depan Longchen. Itu adalah pria berwajah pucat dan berambut panjang. Dia memegang pedang, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya seperti gergaji. Kedua sisi bilahnya penuh dengan celah seukuran butiran beras. Saya telah memblokir 79 serangan Anda. Jika Anda dapat memblokir salah satu serangan saya, saya akan menyelamatkan nyawa anjing Anda. Suara mendesing. Longchen menusuk dengan Evil Moon. Langkah ini benar-benar biasa, dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai langkah. Namun, ketika Longchen menusuk, tubuhnya berubah menjadi ilusi, dan pedangnya mengunci bagian depan, belakang, kiri, dan kanan lawannya. PFFT. Pedang Longchen langsung menembus dada ahli ras pemburu. Pada saat itu, ahli ras pemburu tampaknya telah terikat oleh semacam energi. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali dan dengan patuh ditembus. Apa? Para ahli yang hadir semuanya tercengang. Mereka semua dapat melihat bahwa orang ini jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Bahkan Sein King tidak akan bisa menerima rentetan serangan seperti itu. Namun, ahli yang menakutkan seperti itu tidak menghalangi atau menghindar. Seolah-olah dia takut konyol. Sama seperti itu, dia dipukul di bagian vital. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya hanya ahli ras pemburu yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia saat ini muntah darah, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dengung, 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 dengung. Saat Longchen menikam pria itu, ratusan sosok muncul di sekitar Longchen. Ratusan pedang tajam mengarah ke Longchen. Jadi ke pemimpin mereka, Tetsch, kamu hanya begitu-begitu saja. PFFT Longchen mengayunkan Evil Moon, dan pria di atasnya meledak. Jutaan gambar pedang memenuhi udara. PFFT, PFFT, PFFT Para pemburu itu awalnya ingin menyelamatkan pria itu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa segera setelah Evil Moon menikamnya, pria itu sudah mati. Tidak hanya mereka gagal menyelamatkannya, tetapi mereka juga telah dipotong-potong. Orang itu, dia adalah mandat surga bintang sembilan. Kabut darah warna-warni memenuhi udara saat energi mandat surga beredar. Longchen juga terkejut. Dia sebenarnya adalah amanat surga bintang sembilan. Tetsch, dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sejatinya sebelum dia ditebang. Benar-benar pengecut. Tepat pada saat ini, Yuezifeng menyerbu ke kejauhan. Dengan setiap tebasan pedangnya, sebuah sosok akan meledak saat dia mengejarnya. Karena kamu sudah datang, kamu semua harus tinggal. Kalau tidak, orang-orang akan menertawakan Akademi Ling Xiaoku karena tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu. Kata-kata Longchen menyebabkan langit dan bumi bergetar. Jaring petir muncul di cakrawala, menyelimuti dunia. Bab 4713 Boom, boom, boom. Tunderboltnet menyegel dunia, dan seluruh dunia seperti sangkar burung. Saat Tunderboltnet berkontraksi, riak muncul di kehampaan. Itu adalah sosok para pemburu. Hanya ketika mereka mencoba memotong jaring petir dan melarikan diri barulah mereka menyadari bahwa mereka telah bermimpi. Pedang mereka menghantam jaring petir, dan kekuatan petir yang dahsyat mengalir ke tubuh mereka, menyebabkan mereka meledak seperti kembang api. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Dentang Melihat ini, Yue Zifeng menyarungkan pedangnya. Dia tidak lagi mengejar mereka. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana, menonton dengan dingin. Keluar, berhenti bersembunyi. Penyamaranmu hanya lelucon di depan kami, kata Longchen dengan malas, menyandarkan Efil Moon di bahunya. Mengikuti kata-kata Longchen, puluhan sosok perlahan muncul, mengejutkan para ahli yang hadir. Perlombaan pemburu sangat misterius. Bahkan para ahli dari Imperial Heaven hanya mendengar tentang mereka. Mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya. Meskipun mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk membunuh mereka, gerakan hantu dan gerakan sulit dipahami mereka masih membuat mereka merinding. Bohong jika mengatakan mereka tidak takut. Siapa yang bisa mengabaikan pembunuh tak terlihat yang bisa memenggal kepalamu kapan saja. Saat orang-orang itu muncul, Yue Zifeng menggelengkan kepalanya. Bodoh sekali. Kamu menyianyiakan kesempatan terakhirmu. Dentang. Pedang panjang Yue Zifeng muncul. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat gerakannya. Dalam sekejap, celah seperti sarang laba-laba muncul di kehampaan. Ratusan sosok jatuh dari kehampaan seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Jadi masih ada orang yang bersembunyi di langit. Mereka tidak mempercayai kata-kata Long Chen dan mencoba melawan. Akibatnya, mereka semua dibunuh oleh Yue Zifeng. Lusinan ahli yang muncul semuanya memiliki ekspresi dingin. Sepertinya mereka sama sekali tidak peduli dengan kematian rekan mereka. Rasa dingin itu membuat para ahli yang hadir menggigil. Jangan berpura-pura. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba menyamarkan dirimu. Aku bisa merasakan teror di hatimu dari fluktuasi spiritualmu. Aku juga bisa merasakan keinginanmu untuk hidup. Di dunia ini, tidak ada pemburu mutlak, dan tidak ada mangsa mutlak. Pemburu dan mangsa akan sering berganti posisi. Aku tidak membunuhmu karena kau terlalu lemah. Tidak ada gunanya membunuhmu. Saya membiarkan Anda hidup sehingga Anda dapat mengirim pesan ke atasan Anda. Long Chen memandangi sekelompok orang dan berkata, Kembalilah dan beritahu atasanmu bahwa sejak kamu mengirim orang untuk membunuh Luo Ning, kita telah menjadi musuh bebuyutan. Jadi, jangan kirim kambing hitam untuk menguji saya di masa depan. Aku akan segera menemukan markasmu. Beritahu atasan Anda untuk membersihkan leher mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Suara Long Chen tidak keras, dan dia tidak dengan sengaja menunjukkan kesombongan atau kebencian. Seolah-olah dia sedang mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Nadanya begitu tenang. Namun, di lingkungan yang dipenuhi darah dan mayat, berbicara dengan nada tenang seperti itu agak menakutkan. Enyahlah. Long Chen berkata dengan tenang. Huh. Mengikuti kata-kata Long Chen, jaring petir yang menutupi langit menghilang. Pakar ras pemburu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Beberapa dari mereka bahkan menghilang. Melihat tidak ada yang salah, yang lain juga menghilang. Lusinan orang pergi dalam sekejap, seolah-olah mereka takut Long Chen akan mengingkari kata-katanya. Mengapa mereka mengirim sekelompok orang untuk menguji kita? Apakah mereka memandang rendah kita? Yue Zifeng berjalan ke Long Chen dengan cemberut. Menurut alasannya, para ahli gerbang sembilan surga semua telah melihat bagaimana Long Chen telah membantai sembilan ahli nasib surgawi bintang. Mereka tidak akan memprovokasi dia, atau mereka akan menyerang seperti kilat. Itu juga mengapa Long Chen dan Yue Zifeng begitu serius ketika mereka merasakan aura pembunuh ras pemburu. Siapa tahu, mungkin ada yang salah dengan kepala mereka. Atau mungkin ada terlalu banyak orang dan mereka tidak mampu memberi makan, jadi mereka ingin menghemat makanan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti. Tes semacam ini sama sekali tidak ada gunanya. Dia tidak bisa mengetahuinya. Namun, Long Chen telah mengirim orang-orang ini kembali untuk menyampaikan pesan tersebut. Dia memperkirakan bahwa mereka tidak akan mengganggu Akademi Lingqiao dalam jangka pendek. Sebaliknya, mereka harus memikirkan bagaimana menghadapi balas dendam Long Chen. Din Long Chen, tempat suci surga tidak bisa diprovokasi. Pada saat ini, seorang ahli Sein King keluar dari kerumunan dan menasihati dengan sungguh-sungguh. Oh, mengapa kita tidak bisa memprovokasi mereka? Tanya Long Chen. Sangtum surga sangat kuat. Bahkan di Imperial Heaven, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Tidak mungkin untuk menjaga mereka. Yang terpenting, mereka berbeda dari kita. Kami memiliki keluarga dan bisnis. Mereka seperti sekelompok jiwa pengembara. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tidak ada yang tahu di mana sarang mereka. Kami selalu diserang oleh semua jenis makhluk jahat. Mereka terus-menerus berperang, tetapi tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Jumlah mereka tumbuh gila-gilaan. Jika mereka diberi cukup waktu, mereka pasti akan menjadi vaksi terkuat di Imperial Heaven. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat vaksi di Imperial Heaven, mereka tidak mau memprovokasi mereka. Tidak ada yang mampu untuk diserang dari belakang. Lagi pula, tidak ada yang namanya pencuri selama seribu hari. Oleh karena itu, Din Long Chen, Anda dalam masalah besar. Yang lebih tua menghela nafas. Pantas saja mereka begitu sombong. Itu karena jumlah mereka telah tumbuh begitu besar sehingga mereka memiliki modal untuk menjadi sombong. Itu sebabnya mereka pamer dengan begitu berani. Long Chen mengangguk. Bukan itu saja. Saat itu, suku pemburu bertempur berdarah dengan suku darah ungu. Mereka hampir musnah. Sekarang suku darah ungu hilang, suku pemburu telah membangun kembali nama tempat suci surga. Mereka mengaku sedang mencari untuk suku darah ungu untuk membalas penghinaan mereka. Mereka dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, kekuatan mereka kemungkinan besar telah melampaui era mereka yang paling mulia, kata sesepuh. Kamu mengatakan bahwa suku darah ungu hilang. Apakah tidak ada anggota suku darah ungu yang tersisa di Imperial Heaven? Long Chen terkejut. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. 90% Imperial Heaven adalah bagian dari hutan belantara. Ruang hidup kita telah dikompresi menjadi area yang sangat kecil. Adapun apakah ada atau tidak ras seperti kita yang tersisa di hutan belantara, tidak ada yang berani mengatakannya. Lagipula, suku darah ungu adalah salah satu garis keturunan terkuat umat manusia. Mereka seharusnya tidak punah. Namun, Imperial Heaven terlalu besar, dan ada banyak wilayah yang tidak bisa dilintasi. Jadi tidak ada yang tahu berapa banyak ras yang ada di Imperial Heaven, kata sesepuh. Mendengar itu, Long Chen merasa lega. Adapun suku pemburu, Long Chen tidak peduli. Dengan lebih dari 7.000 saudara di Dragon Blood Legion, dia tidak takut pada siapapun. Maaf, bolehkah saya bertanya siapa Din Long Chen? Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah putih dengan pola naga yang dibordir di lengan baju dan kerahnya berjalan mendekat. Shane King yang telah berbicara dengan Long Chen tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya ketika dia melihat sesepuh berjubah putih ini. Heaven was talent. Keluarga panjang. Bab 4714. Ada total tujuh orang. Penatua di depan adalah Raja Suci yang kuat. Meskipun dia telah menahan auranya, dia tidak dapat menyembunyikan tekanannya yang besar. Meskipun mereka berdua adalah Raja Suci, auranya beberapa kali lebih kuat daripada yang diajak bicara oleh Long Chen. Di belakang pria tua itu ada enam orang muda, empat pria dan dua wanita. Kenam dari mereka memiliki ekspresi kelelahan di wajah mereka, dan tampaknya sedikit lelah. Namun, mereka memiliki ekspresi arogan di wajah mereka saat mereka menilai sekeliling mereka. Tujuh dari mereka mengenakan jubah putih. Jubah putih mereka berkibar tertiup angin, menarik perhatian semua orang. Ada pun tetua yang telah berbicara dengan Long Chen, dia terkejut dan meneriakkan asal-usul mereka. Saya, apakah Anda punya instruksi untuk saya? Ketika Long Chen melihat sekelompok orang ini, hatinya bergetar. Bahkan tanpa sesepuh, Long Chen merasakan aura familiar dari fluktuasi garis keturunan mereka. Dia menebak asal-usul mereka. Kamu Long Chen. Ketika Long Chen mengakui identitasnya, kenam pemuda itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka memeriksa Long Chen. Mata kedua wanita itu berbinar saat melihat Long Chen, tetapi keempat pria itu tidak yakin. Kami bersepuluh mempertaruhkan hidup kami untuk melewati laut bintang yang hancur. Tiga dari kami mati hanya untuk melihatnya. Salah satu pria itu menghina dan marah. Apa aku menyuruhmu datang? Jika Anda tidak ingin tinggal, enyahlah. Long Chen kesal karena menjadi sasaran. Dia tidak membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Sejak Evil Moon kembali, kepribadian Long Chen secara bertahap kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Dia sangat pandai mengutuk langit, bumi, dan udara. Anda. Diam. Pada saat ini, sesepuh menghentikan orang itu. Kembali ke Long Chen, dia tersenyum dan berkata, Apa yang kamu bicarakan? Izinkan saya memperkenalkan diri. Teman ini benar. Kami berasal dari Dunia Tanah Air Surgawi Surga Kekaisaran. 736 prefektur Dunia Tanah Surgawi berada di bawah yurisdiksi keluarga panjang saya. Orang tua ini tidak berbakat, tetapi saya telah ditunjuk sebagai pelayan dari sekte luar. Saya bertanggung jawab untuk mengoordinasikan urusan eksternal. Terus terang, saya hanya menjalankan tugas dan menyampaikan pesan. Ini sebenarnya adalah pekerjaan yang sulit. Orang tua itu berbicara dengan tenang dan rendah hati, tetapi isi pidatonya tidak rendah sama sekali. Dia tidak hanya memperkenalkan kekuatan klannya, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pesuruh. Ditambah dengan kekuatannya sebagai saint ruler, dia memberikan perasaan bahwa dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia rendah hati dan mudah didekati. Orang tua ini memiliki beberapa keterampilan. Long Chen menganggup dan berkata, semua orang adalah tamu dari jauh. Jika Anda tidak keberatan, silakan mengobrol di halaman. Maaf mengganggu Anda. Orang tua itu dengan rendah hati mengikuti Long Chen ke gerbang Akademi. Apakah ada pertempuran di sini? Akademi Lingkiau dikenal sebagai Akademi Tertua di Sembilan Langit dan Sepuluh Bumi. Saya benar-benar tidak tahu dari mana bajingan ini berasal, berani menyinggung prestis se-Akademi Lingkiau. Pria tua itu berpura-pura melihat sekeliling dan berkata dengan sedikit terkejut. Berpura-pura? Sangat pandai berpura-pura, seolah-olah Anda baru menyadarinya. Orang tua ini terlalu malu untuk bertanya secara langsung, jadi dia bertele-tele, membuat orang merasa malu untuk tidak menjawab. Long Chen tidak menyukai orang-orang yang bertele-tele, tetapi dia harus mengakui bahwa pertanyaan lelaki tua ini memiliki standar tertentu dan tidak akan membuat orang merasa tidak nyaman. Aku tidak terlalu yakin. Kudengar mereka berasal dari suatu kekuatan yang disebut tempat suci surga, kata Long Chen. Tempat suci surga. Ekspresi pria tua itu berubah. Adapun enam pria dan wanita muda, mereka semua berteriak ketakutan. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah mereka mengakui bahwa mereka berasal dari klan Hunter? Orang tua itu bertanya. Tidak, mereka bisa bersembunyi. Ku rasa, Long Chen tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Cih, jadi kamu sudah menebaknya. Seorang pria muda mencibir. Siu Yang, perhatikan sikapmu. Pria tua itu berteriak. Setelah lelaki tua itu selesai memarahi lelaki bernama Siu Yang, dia menoleh ke Long Chen dan tersenyum meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Anak ini tidak pernah keluar dari Heaven Wasteland Domain dalam hidupnya dan belum melihat banyak dunia. Dia biasanya manja, pengalamannya terbatas, dan dia tidak punya masa depan. Tolong jangan turunkan dirimu ke levelnya. Sial, lelaki tua ini memainkan permainan ini denganku, kan? Long Chen tersenyum, dan senyumnya agak menyeramkan. Orang tua ini terlihat baik-baik saja pada awalnya, tetapi ternyata dia mempermainkan saya. Dia mencoba memasang jebakan untuk Long Chen. Jika Long Chen bertengkar dengannya, dia akan disebut tidak berguna. Dia menyebutkan pengalaman. Long Chen adalah dekan, dan orang ini hanyalah seorang anak kecil. Dengan satu kalimat, dia mengangkat Long Chen tinggi-tinggi, dan tangan Long Chen tidak akan bisa mengenai pria bernama Siu yang itu. Bagus. Tunggu saja. Jika Anda tidak menggunakan beberapa trik, saya pikir Anda tidak tahu bahwa Tuan Long San Anda mahir dalam pena dan pedang. Apa yang kamu katakan? Bagaimana aku bisa bertengkar dengan seorang anak? Kamu terlalu meremehkanku. Long Chen tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Long Chen, lelaki tua itu tersenyum tipis. Dia tampak seperti rubah tua yang berhasil dalam rencananya. Adapun pria bernama Siu yang itu, dia tidak bahagia. Tapi setelah dipelototi oleh lelaki tua itu, dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Long Chen membawa mereka ke aula samping. Melihat bahwa Long Chen menerima mereka bukan di aula utama, tetapi di aula samping, mata lelaki tua itu sedikit tidak senang. Tapi dia adalah perencana dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, seorang murid perempuan datang. Long Chen memerintahkan, pergilah membuat teh yang enak. Tunggu. Long Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan mengatakan sesuatu kepada murid perempuan itu. Murid perempuan itu terkejut, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tapi dia masih mengangguk. Dekan Long Chen, kamu masih muda dan menjanjikan. Kamu dikenal sebagai dekan termuda dalam sejarah Akademi Surga Melonjak. Aku ingin tahu apakah Akademi memiliki aturan bahwa dekan tidak dapat menerima tamu di aula utama. Akhirnya, lelaki tua itu mau tidak mau bertanya. Long Chen tertawa nakal. Dia tahu bahwa orang ini tidak bahagia dan mau tidak mau mempersulitnya. Tidak, tidak, tidak. Meskipun saya dekan, dekan tidak ada di sini. Semuanya di sini diputuskan oleh saya. Jika kamu ingin bertemu denganku, maka itu masalah pribadi. Aula utamanya adalah kantor. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu mencariku atau Akademi Langit Melonjak? Tanya Long Chen. Yah, tentu saja aku mencari dekan Long Chen. Batuk, kamu benar. Masalah pribadi benar-benar tidak bisa ditangani di depan umum. Perbedaan din Long Chen antara masalah publik dan pribadi sangat mengagumkan. Pria tua itu terbatuk dan tersenyum canggung. Anak kecil, bermain denganmu bukanlah tujuanku. Aku bisa mempermainkanmu sampai mati. Jangan lihat usiamu. Dalam hal bermain, akulah leluhurnya. Saat ini, murid perempuan itu sudah kembali. Tangannya yang seperti giyok membawa nampan. Di atasnya ada tujuh cangkir teh yang sangat indah dan sebuah botol yang aneh. Dia membagikan teh kepada semua orang dan kemudian membawa botol aneh itu ke Siu Yang. Siu Yang terkejut. Dia membuka botol itu dan mengendusnya. Ekspresinya berubah. Benda apa ini? Murid perempuan itu menjawab, ini susu. Mengapa orang lain mendapatkan teh sementara saya mendapatkan susu? Geram Siu Yang. Kenapa anak kecil sepertimu minum teh? Dengan patu minumlah susumu, kata murid perempuan itu dengan nada menghina. Kamu mencari kematian. Siu Yang sangat marah. Bahkan seorang murid perempuan berani mempermalukannya seperti ini. Dia mengangkat botol itu dan membantingnya ke wajahnya. Oh. Tapi murid perempuan itu bahkan lebih cepat darinya. Dia menamparkan wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Bab 4715. Awalnya, ketika Siu Yang melempar botol ke arah murid perempuan, tetua ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Namun, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu hanya seorang murid perempuan. Jika dia dipukul, dia hanya bisa meminta maaf pada Siu Yang. Namun, dia tidak menyangka bahwa murid perempuan itu sudah lama mengharapkan Siu Yang untuk menyerang. Bahkan tanpa menunggu botolnya terbang keluar, dia menamparkan wajahnya. Siu Yang ditampar ke tanah. Bukan hanya Siu Yang, yang lainnya juga tercengang. Sedangkan untuk Longchen, dia menahan tawannya dengan getir. Pelacur kecil. Dor. Siu Yang merangkak naik dari tanah. Murid perempuan itu mengangkat kaki teratainya dan dengan kejam menendang hidung Siu Yang, membuatnya terbang. Hidungnya yang semula lurus langsung diratakan oleh tendangan itu. Tendangan ini sangat licik, ganas, dan ganas. Siu Yang menjerit sengsara. Air mata dan ingus mengalir keluar dari matanya saat dia berguling-guling di tanah kesakitan. Anda. Ekspresi tetua dan para ahli lainnya berubah. Adapun para ahli yang lebih muda, mereka semua menekan senjata mereka. Nak, bagaimana mungkin kamu tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanmu? Mengamuk Longchen. Dia jelas-jelas ingin memukulku, murid perempuan itu menunjuk ke arah Siu Yang. Dia memukulmu, tapi dia tamu. Kamu bisa mengelak. Tidak perlu seberat itu, kan? Mengamuk Longchen. Saya. Kamu berani berbicara kembali. Cepat dan minta maaf. Gerutu Longchen. Maafkan aku, murid perempuan itu tidak berdaya. Dia hanya bisa meminta maaf kepada Siu Yang. Air mata sudah menggenang di matanya. Aku benar-benar minta maaf. Anak ini tidak tahu apa-apa. Dia tidak tua, tapi emosinya tidak kecil. Dia tidak pernah meninggalkan Akademi Langit melonjak seumur hidupnya. Kalian semua tokoh penting dari Imperial Sky. Jangan turunkan dirimu ke level seorang gadis yang belum melihat dunia. Jangan marah, dan jangan sakiti persahabatan kalian, kata Longchen meminta maaf. Dengan senyum Longchen, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari bahwa gadis ini sengaja diatur oleh Longchen. Sebelumnya, dia menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Longchen, membuat Longchen merasa malu untuk berurusan dengan Siu Yang, tapi sekarang dia membalasnya. Apa yang kamu bicarakan, itu normal bagi anak muda untuk memiliki temperamen yang berapi-api. Tidak perlu untuk itu, tidak perlu untuk itu. Orang tua itu juga tersenyum. Namun, senyumnya agak tidak wajar. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa pemuda ini juga rubah tua, dan rubah tua yang tidak mau menderita kerugian sekecil apapun. Kenapa kamu masih kedinginan? Cepat dan rapikan. Lupakan saja, kamu bisa pergi. Biarkan seseorang dengan temperamen yang lebih baik muncul. Longchen memarahi murid perempuan itu. Iya. Murid perempuan itu meninggalkan ruangan dengan perasaan bersalah. Ketika dia meninggalkan ruangan dan Longchen dan yang lainnya tidak bisa lagi melihatnya, ekspresi bersalah di wajahnya menghilang dan digantikan dengan senyum gembira. Murid perempuan ini tidak lain adalah Luoning. Ah, sangat memuaskan, sangat menyenangkan. Luoning dengan bersemangat mengepalkan tinjunya. Di depannya berdiri seorang wanita yang mengenakan pakaian yang sama dengannya. Itu tidak lain adalah Luobing. Bukankah ini terlalu banyak? Dia jelas melihat penampilan Luoning di ruangan itu. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Kakak senior Longchen berkata bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat baik. Beri mereka waktu yang sulit dan jangan beri mereka muka. Baiklah, tugas saya selesai. Sekarang, di liranmu, Luoning tertawa nakal. Luobing menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya dan berjalan ke olah. Ketika dia melihat Luobing masuk, Longchen tertawa nakal di dalam hatinya, tetapi ekspresinya sangat serius. Buang tehnya dan ganti dengan yang baru. Din Longchen, lupakan saja. Kami tidak datang ke sini untuk, lelaki tua itu buru-buru berkata. Tidak, 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 ini tidak boleh. Jika kita tidak mentraktir tamu dengan teh, bukankah orang-orang akan menertawakan akademi kita karena mengintimidasi orang lain. Longchen melambaikan tangannya. Luobing buru-buru mengeluarkan cangkir teh aslinya. Pada saat ini, Siu yang berdiri dengan bantuan yang lainnya. Namun, hidungnya sudah ditendang berkeping-keping. Harus dikatakan bahwa tendangan Luoning terlalu kejam. Dia benar-benar menggunakan kekuatan darah ungu. Siu yang menelan pil dan darah di wajahnya berhenti. Daging di hidungnya perlahan tumbuh kembali. Harus dikatakan bahwa efek penyembuhan pilnya sangat bagus. Hidungnya dengan cepat kembali normal. Namun, warnanya sedikit ungu dan terlihat sedikit aneh. Pada saat ini, Luobing sekali lagi menyajikan teh. Kali ini, semua orang disuguhi teh. Siu yang memandang Longchen dan menggertakkan giginya. Meskipun dia agak berpikiran sederhana, dia tidak bodoh. Dari cara Longchen menahan tawanya, dia tahu bahwa ini semua adalah skema. Ketika Luobing membagikan cangkir teh kepada semua orang dan memegangnya di depan Siu Yang, Siu yang tiba-tiba menendang seperti kilat ke arah perut Luobing. Siu Yang Kali ini, bahkan para murid yang datang bersama Siu yang tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia benar-benar menyerang seorang wanita dalam posisi itu. Betapa tak tahu malu. Selain itu, orang yang baru saja menyerangnya bukanlah wanita di depan mereka ini. Baginya melampiaskan amarahnya pada orang lain dan menggunakan metode tercelah seperti itu membuat semua orang merasa sangat tidak sedap dipandang. Seketika Siu Yang menyerang, mata Longchen bersinar dengan niat membunuh. Meskipun dia mengira orang ini sengaja mempersulit Luobing, dia tidak mengira serangannya begitu tercelah. Eh iya. Luobing menjerit kaget dan buru-buru mengelak. Tapi tubuhnya miring dan dia kehilangan keseimbangan. Cangkir teh di tangannya dengan kejam menabrak selangkangan Siu Yang. Ahaha. Begitu Cangkir teh menabrak selangkangan Siu Yang, Siu Yang langsung melompat. Dia menutupi selangkangannya dengan tangannya dan mengeluarkan ratapan menyedihkan yang menembus gendang telinga orang. Penatua itu terkejut dan marah. Dia memiliki keinginan untuk menendang orang ini sampai mati. Dia telah menyebabkan semua orang kehilangan muka. Bagaimana dia bisa berteriak seperti ini? Tapi ketika mereka melihat selangkangan Siu Yang, mereka semua ngeri. Cangkir tehnya benar-benar telah pecah dan darah ungu telah bocor. Teh telah bercampur dengan darah ungu dan selangkangan Siu Yang telah terkorosi menjadi tulang. Tangan saya. Pada saat ini, Luo Bing menatap tangannya dengan ngeri. Tangannya terpotong oleh cangkir teh dan darah ungu mengalir keluar. Melihat Luo Bing masih berakting, Long Chen melambaikan tangannya, menyuruhnya pergi. Awalnya, Long Chen hanya ingin bermain dengan Siu Yang sedikit untuk memberitahu dia bahwa dia tidak mudah diganggu. Tetapi sebagai hasilnya, bajingan ini benar-benar menggunakan metode yang tercela dan tidak tahu malu, benar-benar membuat marah Long Chen. Long Chen bahkan tidak tertarik berakting lagi. PFFT Pedang hitam menusuk kepala Siu Yang. Teriakannya yang menyedihkan langsung terputus. Long Chen sebenarnya telah membunuh Siu Yang dengan satu pedang. Anda. Penatua itu dan para ahli lainnya sama-sama terkejut dan marah. Semua junior itu menekan senjata mereka, sementara tekanan tetua itu melonjak. Dia sepertinya siap menyerang kapan saja. Aku akan menyarankanmu untuk bertahan. Jika tidak, tidak seorang pun dari kalian akan dapat keluar dari istana ini hidup-hidup. Long Chen mengalihkan pandangannya ke semua orang. Suhu di istana langsung turun ke titik beku. Bab 4716. Apa artinya ini? Geram orang tua itu. Setelah membunuh mereka, Long Chen kembali ke tempat duduknya. Menempatkan Efil Moon ke samping, dia perlahan duduk dan menatap mereka. Dia tidak lagi rendah hati dan ramah seperti sebelumnya. Berhentilah berpura-pura. Ayo langsung ke intinya. Aku tidak mau repot-repot memainkan permainan saling menyelidiki ini. Jika Anda memberi terlalu banyak wajah pada anjing, Anda akan mengira Anda singa. Seorang ahli nasib surgawi bintang delapan berani menjadi begitu sombong di depanku. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa keluarga panjang Heaven Wastelen mengirim Anda untuk menemukan saya? Jika Anda ingin mengatakannya, katakan saja. Jika Anda tidak mau, enyahlah. Jika Anda berani mengatakan sepatah kata pun, saya akan mematahkan kaki Anda dan mengusir Anda. Kata-kata Long Chen tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Niat membunuh dingin melonjak melalui istana. Bahkan Saint Kings menggigil. Adapun murid-murid itu, mereka tidak berani bergerak. Pada saat ini, Long Chen tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Niat membunuh di matanya mengintimidasi. Penatua terkejut dan marah, tetapi karena tekanan Long Chen, dia tidak punya pilihan selain menjawab, kami dikirim oleh ayahmu. Berdengung. Tiba-tiba, Evil Moon ditekan ke leher tetua itu. Tetua itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia berteriak kaget, berhenti. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Kesabaran saya terbatas. Anda dapat memilih untuk tidak menjawab pertanyaan saya, tetapi Anda pasti tidak dapat berbohong kepada saya. Jika tidak, lain kali, saya pasti akan memenggal kepala Anda. Jika Anda memiliki keberanian, Anda dapat mencobanya. Long Chen mendekati yang lebih tua dan menatap matanya, ekspresinya menyeramkan. Orang seperti apa Long San Tian itu? Mengapa dia mengirim sampah seperti itu untuk menemukannya? Hal pertama yang dia katakan adalah kebohongan. Long Chen hampir memenggal kepalanya karena marah. Wajah tua itu pucat pasi. Dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya sosok legendaris ini. Dia tidak berani memegang harapan apapun. Kami menerima perintah dari atasan keluarga panjang untuk menyelidikimu. Mengapa Anda ingin menyelidiki saya? Tanya Long Chen dengan dingin. Karena kembalinya ayahmu, dia menyebabkan keributan besar di keluarga panjang. Dalam waktu kurang dari setahun, dia menjadi salah satu dari empat orang suci surgawi di keluarga panjang. Itu adalah posisi paling berwibawa selain pemimpin klan. Dia pernah menyebutkan bahwa dia memiliki seorang putra, jadi klan mengirim kami ke sini untuk memeriksa situasi Anda. Pada saat ini, lelaki tua itu tampaknya telah pulih dari ketakutannya. Alih-alih menyelidiki, dia melihat situasinya. Dan kemudian kamu datang. Bahkan jika kamu ingin mengetahui latar belakangku, kamu tidak perlu menggunakan yang tidak berguna seperti Siu Yang. Apakah kamu meremehkanku? Long Chen mencibir. Sebenarnya tidak seperti itu. Grup kami awalnya memiliki dua ahli Destiny Realm bintang 9, tetapi pada akhirnya. Huh, pria tua itu tersenyum pahit. Ternyata dua kultifator Destiny Realm bintang 9 itu tidak beruntung. Mereka menjadi sasaran monster menakutkan disateret starsi, dan hanya sedikit dari mereka yang berhasil melarikan diri. Awalnya, mereka telah mendiskusikan bahwa mereka akan membiarkan lelaki tua itu menggunakan kata-kata untuk menyelidiki latar belakang Long Chen. Jika dia bisa sampai ke dasarnya, maka mereka akan melupakannya. Jika dia tidak bisa, maka murid-murid ini akan mencoba membandingkan catatan dengan Long Chen dan secara kasar memahami kekuatan Long Chen. Kemudian mereka akan kembali dan melaporkannya. Kembali dan laporkan, apakah Anda berani berjalan kembali melalui laut bintang yang hancur? Long Chen bertanya. Tidak, 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 tidak perlu. Meskipun sangat sulit untuk keluar dari Imperial Heaven, tidak sulit untuk mengirim informasi kembali ke Imperial Heaven. Hanya membutuhkan waktu tertentu, kata lelaki tua itu. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi. Kembali dan laporkan ke atasanmu. Long Chen bangkit untuk mengirim mereka pergi. Din Long Chen, bagaimanapun juga, kita masih keluarga. Aku masih punya banyak hal untuk didiskusikan denganmu. Orang tua itu segera menjadi cemas. Pertama, kita bukan keluarga. Jika kita adalah keluarga, tidak perlu menyelidiki latar belakangku. Kedua, meskipun ayah saya memiliki kedudukan tinggi di keluarga panjang, bukan berarti saya akan kembali ke keluarga panjang. Ketiga, saya tahu mengapa Anda ada di sini. Anda harus berhenti bermimpi. Long Chen berkata dengan jijik. Tapi bagaimanapun juga, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga panjang. pria tua itu buru-buru berkata, bahkan seorang ahli Saint Ruler harus memanggilnya dengan hormat. Saat ini, dia tidak lagi setenang sebelumnya. Darah. Long Chen tertawa, untuk keluarga seperti milikmu yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, apakah kamu masih memiliki ikatan darah? Lupakan. Jika saya tidak salah, Anda berada di sini karena banyak alasan. Anda ingin melihat apakah saya luar biasa seperti yang dikatakan rumor. Jika rumor itu salah dan saya hanya orang biasa, Anda akan segera menangkap saya dan menggunakan saya untuk mengancam ayah saya. Bagaimana mungkin? Aku bersumpah. Pria tua itu terkejut dan buru-buru berkata. Baiklah, kalau begitu bersumpahlah. Bersumpahlah dengan jiwamu, kata Long Chen. Wajah lelaki tua itu langsung memerah. Dia sangat cemas sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Situasi langsung menjadi sangat canggung. Adapun para murid muda, mereka seperti bebek yang mendengarkan guntur saat mereka menatap kosong ke arah mereka. Long Chen dengan jijik berkata, jika rumor itu benar, Anda akan memikirkan cara untuk mengikat saya dan membuat saya bekerja untuk keluarga panjang. Anda akan menggunakan status saya sebagai dekan untuk membantu keluarga panjang merekrut orang dan menipu sekelompok besar orang menjadi umpan meriam untuk keluarga panjang. Tentu saja, premisnya adalah Anda akan memahami karakter saya. Anda akan tahu apa yang saya suka dan tidak suka, dan di mana kelemahan saya. Itu sebabnya Anda mengirim orang tua yang halus dan licin seperti Anda. Sayangnya, saya telah melihat banyak trik Anda di dunia fana. Sejujurnya, Anda terlalu berpengalaman untuk memainkan trik ini dengan saya. Orang tua itu terdiam oleh kata-kata Long Chen. Dia terkejut karena dari kata-kata Long Chen, dia hampir menebak kebenarannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini akan sangat cerdik. Sebenarnya, pria tua itu masih belum menyerah. Baiklah, jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. izinkan saya bertanya, bagaimana kabar ayah saya sekarang? Long Chen bertanya. Tuan surga Shane sangat baik, kata orang tua itu. Dia bukan anggota keluarga panjang, kan? Long Chen menatap mata lelaki tua itu dan berkata, Ya, Lord Heaven Shane pergi beberapa bulan yang lalu. Dahil lelaki tua itu dipenuhi keringat. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Mata Long Chen sepertinya bisa melihat semua rahasianya. Perasaan seperti itu terlalu menakutkan. Long Chen melengkungkan bibirnya. Jika ayahnya berada di keluarga panjang, mustahil baginya untuk tidak mengirimkan pesan kepadanya. Nyatanya, kedatangan orang ini lebih berbahaya daripada kebaikan. Hubungan ayahku dengan para orang suci surga lainnya dapat dianggap harmonis, bukan? Long Chen bertanya. Bisa dibilang rukun, bisa dibilang rukun. Pria tua itu buru-buru mengangguk, tetapi butir-butir keringat sudah jatuh ke tanah bersamaan dengan anggukannya. Long Chen tertawa. Tidak diketahui apakah dia menertawakan lelaki tua itu atau pada keluarga panjang. Lihat para tamu keluar. Long Chen dengan dingin mendengus. Orang tua itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi dingin Long Chen, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Enam orang pergi dengan mayat. Bab 4717. Dor. Di suatu tempat di hutan belantara, lelaki tua dari keluarga panjang menendang batu besar di pinggir jalan menjadi bubuk. Dia tidak lagi memiliki tampilan ramah yang dia miliki sebelumnya. Wajahnya penuh dengan kedengkian, seolah-olah dia adalah binatang buas yang marah. Bajingan terkutuk ini sama menjijikkannya dengan ayahnya. Mengutuk yang lebih tua, menyebabkan murid-murid keluarga panjang menggigil, tidak berani bersuara. Saya mengaku sebagai pramugari, tapi dia benar-benar mengira saya pramugari. Berengsek. Penatua mengatupkan giginya, sepertinya dia akan menggigit seseorang kapan saja. Identitas penatua ini tidak biasa. Tetapi agar Longchen tidak merasa bahwa keluarga panjang terlalu mementingkan dirinya, dia telah menyembunyikan identitasnya dan menggunakan identitas pelayan sekte luar untuk berkomunikasi dengan Longchen. Tapi dia tidak menyangka dia akan ditendang oleh Longchen. Itu membuatnya menahan amarahnya. Longshantian itu arogan dan lalim. Dia sudah cukup menyebalkan, tapi putranya lebih menyebalkan lagi. Penatua dengan marah meninju gunung yang jauh. Dia hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk melampiaskan amarahnya. Penatua Sie, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya akan kembali seperti ini? Tanya seorang murid perempuan dari keluarga panjang setelah kemarahan sesepuh meredah. Alasan dia berani berbicara adalah karena dia adalah keturunan langsung dari tetua itu. Bahkan jika dia marah, dia tidak akan melampiaskan amarahnya padanya. Apakah otakmu penuh dengan ampas tahu? Karena Anda sudah datang ke sini, Anda telah kehilangan banyak nyawa di Laut Bintang yang hancur. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang benar, apakah Anda menunggu untuk dimarahi? Kata tetua yang dikenal sebagai tetua Sie. Ini adalah keturunannya. Jika itu orang lain, dia pasti akan mengutuk mereka. Harus diketahui bahwa di Akademi, para murid itu sombong dan lalim, seolah-olah mereka tidak berada di bawah kendalinya. Tapi itu hanya akting. Pada kenyataannya, mereka semua takut padanya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Secara langsung menyatakan perang terhadap Akademi Lingqiao. Long Chen itu sangat galak, kata wanita itu dengan patuh. Dia jelas ditakuti oleh Long Chen. Ketika Long Chen telah membunuh Siu Yang, dia sangat mengamuk sehingga seperti iblis yang merasukinya. Saat itu, mereka semua takut konyol. Hu! Pria tua itu menghela nafas panjang dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Benar. Orang ini, Long Chen, cerdik dan licik. Dia kejam dan tanpa ampun, dan dia membunuh dengan tegas. Dia tidak mudah dihadapi. Kamu cukup tampan ketika kamu tidak marah. Murid perempuan dari keluarga panjang tampaknya memikirkan penampilan tampan Long Chen dan senyum muncul di wajahnya. Diam. Dasar orang bodoh yang dilanda cinta. Penatua Siye, yang baru saja tenang, sangat marah dengan kata-kata murid perempuan ini sehingga dia melompat. Ketenangan dan kebijaksanaannya sebelumnya telah benar-benar hilang. Setelah dimarahi oleh Penatua Siye, murid perempuan itu sangat ketakutan hingga dia mengecilkan lehernya. Murid-murid lain bahkan menundukkan kepala dan melihat jari kaki mereka, tidak berani mengeluarkan suara. Penatua Siye menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya lagi, tetapi dia masih merasa kesal. F. Asterisk, aku tidak bisa tenang sekarang. Tidak, aku tidak bisa membuat keputusan saat ini. Dasar idiot, keluar dan cari informasi. Informasi apa? Murid perempuan itu bertanya dengan ekspresi bingung. Anda. Penatua Siye mengulurkan tangannya dan sangat marah sehingga dia ingin menamparkan murid perempuan ini. Namun, dia adalah keturunan langsungnya, dan dia tidak tahan untuk melakukannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu sangat bodoh. Tentu saja, kami akan mencari semua informasi yang berguna bagi kami. Misalnya, jika kami mengumpulkan informasi yang salah, kami akan dimarahi ketika kami kembali, gumam murid perempuan itu. Gumam murid perempuan itu, ada pun murid-murid lainnya, mereka semua memandang murid perempuan itu dengan rasa syukur. Ini sangat penting. Kamu benar-benar akan membuatku kesal. Bagaimana mungkin aku, Long Siye, memiliki keturunan bodoh sepertimu? Tentu saja, kami akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Long Chen, Akademi Lingqiao, dan potensi serta distribusi dari kekuatan utama di dunia ini. Juga, cari tahu berapa banyak kekuatan dengan nama keluarga Long di sini dan seberapa kuat mereka. Lihat apakah mereka memiliki garis keturunan keluarga panjang kita. Jika ya, tandai poin-poin penting. Jika tidak, tetapi kekuatan mereka tidak buruk, tandai mereka. Mereka juga target kami di masa depan. Apakah kamu mengerti sekarang? Suara Penatuasie menjadi semakin keras. Air liurnya menyembur ke seluruh wajah semua orang, tetapi murid-murid ini tidak berani menghapusnya. Enyah. Setelah Penatuasie memberi perintah, semua orang menghilang seolah-olah mereka telah diampuni. Ah, aku akan mati karena marah. Setelah murid-murid itu pergi, Penatuasie tampaknya menjadi gila. Dia dengan gila-gilaan menyerang pegunungan di sekitarnya. Gunung yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan olehnya. Long Chen, kamu bajingan kecil, tunggu saja. Aku tidak percaya kamu tidak akan kembali ke keluarga panjang. Aku. Long Chen sudah kembali ke gunung belakang Akademi. Saat dia hendak memperbaiki pil, dia tiba-tiba bersin. Aku bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu pasti anak-anak nakal dari keluarga panjang yang mengutukku di belakangku. Namun, yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa yang mengutuknya bukanlah anak nakal, tapi anak nakal tua. Dia benar-benar telah ditipu oleh Penatuasie itu. Long Chen benar-benar berpikir bahwa dia hanyalah seorang pelayan sekte luar, jadi dia tidak mengambil hati. Menurut perhitungan Long Chen, ini harus menjadi ujian dari keluarga Long. Tetapi bahkan jika dia mengetahui identitas lelaki tua ini, Long Chen tidak peduli. Bos, saat ini, Guo Ran tiba. Saat Guo Ran tiba, mata Long Chen menjadi cerah. Sial, mandat surga bintang sembilan memang berbeda. Bahkan aku takut dengan aura ini. Ketika Guo Ran tiba, Long Chen menggunakan tinjunya untuk memukul dada Guo Ran. Merasakan darah tak terbatas Guo Ran, dia melompat ketakutan. Hahaha, itu semua berkat pengasuhan bos. Energi surga wiku telah diserap oleh naga tersembunyi. Untungnya, aku setuju untuk membagi rampasan dengannya. Kali ini mendapat 60 persen sementara saya mendapat 40 persen. Di masa depan, kekuatan ofensif saya tidak akan kalah dari siapapun. Bahkan jika aku bertemu dengan Wu Hun itu, aku tidak akan takut, kata Guo Ran bersemangat. Aku tidak ingin menuangkan air dingin padamu, tapi Wu Hun itu memiliki garis keturunan teripas. Kekuatannya bisa mematahkan semua hukum. Tidak peduli seberapa kuat pertahananmu, selama itu adalah kemampuan hukum, itu akan sangat sulit untuk memblokirnya, Long Chen memperingatkan. Terakhir kali, Guo Ran hampir dibunuh oleh Wu Hun karena kecerobohannya. Jika dia tidak begitu sombong, dia tidak akan terluka parah. Hei hei, aku tahu apa yang harus dilakukan. Naga tersembunyi dan aku telah menemukan tindakan balasan. Jadi kami bersiap untuk membuat satu set baju besi dan senjata baru. Dengan begitu, akan ada jembatan di antara kita. Selama itu benar-benar aman, dia akan membiarkanku menggunakan semua kekuatannya. Dengan begitu, kekuatan kita tidak akan disimpan sendiri. Itu akan disimpan oleh baju besi. Dengan begitu, kekuatan kita akan bisa menyatu bersama, kata Guo Ran. Sial, itu ide yang luar biasa. Long Chen tidak bisa tidak memuji. Guo Ran mungkin tidak bagus dalam aspek lain, tapi dia selalu bisa memunculkan ide-ide luar biasa dalam hal ini. Hei hei, aku bahkan sudah memikirkan nama untuk baju besi itu. Itu akan disebut armor naga tersembunyi. Bos, izinkan aku memberitahumu, jika aku berhasil, selain kamu dan Zifeng, aku tidak akan takut pada siapapun, kata Guo Ran dengan percaya diri. Hei, apakah kamu berlari ke sini untuk memberitahuku semua ini hanya untuk pamer? Tanya Long Chen. Tentu saja tidak. Ada pepatah yang bagus, bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Guo Ran tersenyum canggung. Cukup, semua barang yang kuperoleh ada di sini. Sebelum Guo Ran bisa menyelesaikannya, Long Chen melemparkan batu dunia kepadanya. Sebenarnya, dia terlalu sibuk selama ini, atau Long Chen pasti sudah memberikannya padanya. Terima kasih bos. Guo Ran senang dan lari dengan Wall Stoney. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Ada juga senjata saudara kita, teriak Long Chen. Jangan khawatir, bos. serahkan padaku. Begitu Guo Ran pergi, Evil Mun jatuh dari punggung Long Chen dan mendarat di tangan Long Chen. Long Chen terkejut. Apa itu? Bab 4718. Apakah kamu masih ingat sembilan bentuk Split the Heavens? Tanya Evil Mun. Tentu saja. Bagaimana dengan itu? Tanya Long Chen. Mendengar bahwa Guo Ran ingin memalsukan satu set baju perang memberiku inspirasi. Mungkin kita bisa melakukan hal yang sama, kata Evil Mun. Kamu tidak mengerti mengapa? Apakah kita membutuhkan jembatan untuk berkomunikasi satu sama lain? Anda ingin menempa sarung? Tanya Long Chen. Ada apa dengan sarungnya? Aku suka telanjang. Ada apa dengan itu? Kata Evil Mun. Kata Evil Mun. Yang saya maksud adalah bahwa sembilan bentuk membagi surga adalah keterampilan pertempuran dari benua surga bela diri. Anda akrab dengan mereka, dan saya juga. Setelah memasuki dunia abadi, Anda memodifikasi sembilan bentuk membagi surga, mengubahnya menjadi keterampilan abadi atau ilahi. Hari itu, di depan gerbang sembilan surga, Anda menggunakan lima bentuk membagi surga, tetapi gerakan Anda ini sedikit berbeda dari yang saya harapkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, Evil Mun menebas. Tebasan ini bukan dari Long Chen, tapi dari Evil Mun itu sendiri. Itu menebas ke arah langit. Sebagian besar langit terdistorsi, dan depresi besar tersingkir. Gelombang udara mendidih, membentuk jurang yang ujungnya tidak terlihat. Gerakanmu ini benar-benar tersebar. Ini memiliki area efek yang luas, dan tekanannya sangat mengintimidasi. Namun, karena energinya tidak terkonsentrasi pada titik serangan, kekuatan penghancurnya sangat berkurang, kata Long Chen. Tidak bisakah kamu melihat bahwa seranganku ini memadatkan energi dao surgawi pada titik serangan tanpa kebocoran sedikitpun. Adapun seranganmu, meskipun terkonsentrasi, tidak peduli seberapa baik kamu mengendalikannya, sebagian dari energimu akan habis, kata Evil Moon. Long Chen mengangguk, kata-kata Evil Moon benar. Namun, ini adalah cacat yang tidak dapat dihindari dari semua kemampuan ilahi. Setiap serangan akan dipengaruhi oleh hukum ruang. Saya telah memikirkan masalah ini untuk sementara waktu sekarang. Saya merasa metode saya sedikit lebih baik, tetapi saya tidak tahu bagaimana memusatkan energi spasial pada titik serangan. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Anda juga tidak dapat memecahkan masalah konsumsi energi. Kalau begitu aku merasa kita bisa mencoba metode Guoran, kata Evil Moon. Bagaimana? Evil Moon berkata, Ran. Sial, kenapa aku tidak memikirkan itu? Long Chen menamparkan pahanya. Begitu Evil Moon mengucapkan kata Rune, Long Chen langsung mengerti. Namun, membuat Rune sangatlah sulit. Namun, itu bukan masalah bagi Long Chen dan Evil Moon. Long Chen mencengkeram gagang Evil Moon dan gambar miniatur Evil Moon muncul di pedangnya. KKK. Begitu miniatur Evil Moon muncul, Evil Moon bergidik. Itu seperti pisau tak terlihat yang diukir di tubuhnya. Uh. Tiba-tiba, Long Chen memuntahkan setegup darah. Ini adalah hasil dari ketidaksepakatan selama peleburan keinginan mereka yang menyebabkan kegagalan. Dia sudah lama bersiap untuk ini. Keduanya memiliki pemahaman yang berbeda tentang Dragon Bone Evil Moon. Menggabungkan ideologi mereka bersama pasti membutuhkan banyak latihan. Mereka harus terus memverifikasi dan setuju satu sama lain. Hanya dengan begitu Rune yang mereka ukir dapat menampung jiwa dan keinginan mereka. Itulah satu-satunya cara bagi mereka berdua untuk menggabungkan energi mereka dengan sempurna. Hanya dengan begitu Split the Heavens akan menjadi Split the Heavens yang sebenarnya berdengung. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa setelah hanya tiga kegagalan, Rune seukuran butiran mulai berkedip di tubuh Evil Moon. Membagi surga satu. Evil Moon menebas. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, dan awan meledak. Sebuah retakan muncul di kekosongan. Melalui celah itu, dimungkinkan untuk melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Haha, sukses. Bersorak Evil Moon dan Long Chen pada saat bersamaan. Mereka tidak berharap itu menjadi begitu sederhana. Kami jenius. Teriak Evil Moon penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dan Long Chen menciptakan gerakan bersama. Ini sangat penting bagi mereka. Ayo lanjutkan. Serang selagi setrika masih panas. Kata Long Chen buru-buru. Sementara inspirasinya melonjak, dia terus menuliskan Rune untuk bentuk kedua. Tidak ada yang mengerti betapa menakutkannya Rune ini lebih dari Long Chen. Ini adalah serangan bersama yang sebenarnya antara Long Chen dan Evil Moon. Mengaktifkan Rune saja sudah sangat kuat. Jika mereka berdua bekerja sama, langkah ini akan menghancurkan. keduanya mulai memahami bentuk kedua dari Split the Heavens. Mereka dengan cepat berhasil, dan kemudian bentuk ketiga. Dan kemudian bentuk keempat. Mereka memasuki keadaan tanpa pamrih. Mereka tidak bisa merasakan aliran waktu, juga tidak bisa merasakan kelelahan energi mereka. Ketika mereka akhirnya memadatkan Rune untuk bentuk ketujuh dari Split the Heavens, Long Chen merasakan dunia berputar. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia buru-buru meraih Evil Moon, hampir jatuh ke tanah. Aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku harus berhenti. Aku merasa ingin muntah, kata Evil Moon. Suaranya dipenuhi dengan kelelahan. Aku juga tidak bisa, kepalaku sakit seperti ditusuk jarum. Rasanya tubuhku seperti dilubangi. Long Chen juga merasa sangat tidak nyaman. Tapi aku sangat penasaran. Jika kamu muntah, apa yang akan kamu muntahkan? Tanya Long Chen. Apa gunanya memilih kata itu? Saya hanya menggunakan kata-kata Anda untuk mengungkapkan ketidaknyamanan saya, kata Evil Moon. Long Chen tersenyum, tetapi dia menemukan bahwa tersenyum pun melelahkan. Dia buru-buru menelan pil obat untuk pulih. Aku juga perlu istirahat. Jangan aktifkan rune untuk saat ini, atau itu akan membangunkanku. Setelah mengatakan itu, tidak ada lagi pergerakan dari Evil Moon. Auranya juga menghilang. Senior magang saudara Long Chen, seseorang ingin melihatmu. Sebelum Long Chen bisa beristirahat, Luoning berlari. Siapa ini? Tanya Long Chen. Itu orang yang sangat aneh. Saya tidak bisa melihat basis kultifasinya, dan saya tidak bisa melihat wajahnya. Dia sangat misterius, dan dia mengatakan dia memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengan saudara magang senior. Dia juga mengatakan itu sangat penting bagimu, kata Luoning. Awalnya, ada terlalu banyak orang yang ingin melihat Long Chen, dan Long Chen tidak mau repot dengan mereka. Dia menyuruh Bai Xiaolei menerimanya, tapi sekarang orang ini telah muncul. Bai Xiaolei tidak yakin, jadi dia meminta Luoning melaporkannya ke Long Chen. Bai Xiaolei tidak bisa melihat asal-usul orang ini, juga tidak bisa menentukan basis kultifasinya. Itu mengejutkan Long Chen. Bagaimanapun, Bai Xiaolei telah mengembangkan mata surgawi enam tahun. Ada sangat sedikit orang yang tidak bisa dia lihat. Selain itu, Little Nine bersamanya, dan persepsi Valet I-9 Tiled Fox juga mengejutkan. Untuk mereka berdua tidak dapat melihat melalui orang ini pasti tidak biasa. Luoning, jangan terlalu sering keluar di masa depan. Aura mu mulai sulit disembunyikan, kata Long Chen. Luobing, Luoning, Mu Qingyun, dan yang lainnya yang dekat dengan Long Chen diam-diam telah diberikan pil takdir sembilan bintang oleh Long Chen. Namun, masalah ini sangat rahasia, jadi Long Chen meminta mereka melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura mereka. Mereka tidak bisa mengungkapkan energi nasib surgawi mereka yang kuat. Namun, saat efek obat menyebar, energi takdir surgawi Luoning tumbuh semakin kuat. Ada tanda-tanda bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Itulah mengapa Long Chen membuatnya tidak muncul di depan orang lain untuk saat ini. Mereka hanya akan keluar setelah Xia Chen dan Guoran selesai memalsukan cincin penyembunyi aura mereka. Cincin penyembunyi aura telah dipalsukan, tetapi Xia Chen perlu menuliskannya. Setelah menuliskannya, dia perlu melihat cara kerjanya. Fakta bahwa para prajurit Dragon Blood masih belum keluar berarti pekerjaan Xia Chen belum selesai. Long Chen pergi ke Ola depan Akademi. Ketika dia melihat sosok itu, hatinya bergetar. Bab 4719. Itu adalah seorang pria yang mengenakan topi bambu dan jubah abu-abu. Wajahnya tidak terlihat, tapi dari sosoknya, dia adalah seorang pria kurus. Yang mengejutkan Long Chen adalah ada aura aneh yang beredar di sekelilingnya. Aura inilah yang menghalangi penyelidikan semua orang. Bahkan murid Tribunga Bai Xiaole tidak bisa melihatnya. Tentu saja, jika Bai Xiaole dan Little Nine menggunakan Six Paths Heavenly Murid, ada kemungkinan besar mereka bisa melihat melalui wajahnya. Tapi tanpa memastikan apakah dia teman atau musuh, menggunakan jurus ini dengan gegabuh sangatlah tidak sopan. Jadi Bai Xiaole hanya bisa memberitahu Long Chen. Long Chen, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Hari ini, aku cukup beruntung bisa melihatmu secara langsung. Kamu benar-benar naga di antara manusia, pilihan surga. Orang itu menangkupkan tinjunya saat melihat Long Chen tiba. Kata-katanya sopan, tetapi nadanya sangat dingin. Seolah-olah dia melakukan ini dengan sengaja. Tidak banyak ketulusan dalam kata-katanya. Itu lebih seperti dia sedang membaca buku teks. Tapi bagaimanapun juga, dia masih harus melalui formalitas. Long Chen juga menangkupkan tinjunya. Tamu yang terhormat, tolong maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Long Chen juga sangat berhati-hati terhadap pria misterius ini. Meskipun auranya benar-benar tersembunyi, intuisi Long Chen memberitahunya bahwa orang ini sangat berbahaya. Dia kemungkinan besar lebih kuat dari Wu Hun dan yang lainnya. Aku tahu Din Long Chen sangat sibuk. Bagimu untuk keluar dan melihatku sudah sangat jarang. Aku tidak akan menyanyiakan waktumu yang berharga. Saya datang kali ini untuk memberi Anda sebuah berita. Saya yakin Din Long Chen pasti akan tertarik, kata orang itu. Oh, mari kita dengarkan. Long Chen tidak suka berinteraksi dengan orang-orang yang menyembunyikan kepalanya tetapi menunjukkan ekornya. Melihat orang ini dengan bijaksana memotong langsung ke pengejaran, itu tidak buruk. Clan Hunter akan mengadakan pertemuan tiga hari dari sekarang di Pulau Steri River di Laut Meraj. Saat itu, para elit Clan Hunter akan berkumpul di sana, kata pria misterius itu. Hati Long Chen bergetar, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Dia bertanya dengan acu-ta-acu, apakah berita itu dapat dipercaya. Tentu saja dapat diandalkan. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan informasi ini. Jika tidak, saya tidak akan melakukan perjalanan khusus untuk bertemu dengan Din Long Chen, kata pria itu. Apa tujuanmu? Long Chen bertanya. Aku punya dendam dengan Clan Hunter, tapi karena aku punya masalah penting untuk diurus, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Saya mendengar bahwa Din Long Chen memiliki dendam dengan Clan Hunter, jadi saya memutuskan untuk memberitahu Anda berita ini. Adapun apakah Anda percaya atau tidak, atau apakah Anda ingin pergi, itu terserah Anda. Saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, jadi saya tidak akan mengganggu Din Long Chen lagi. Selamat tinggal. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Long Chen dan berbalik untuk pergi. Perilaku seperti ini sangat kasar. Hati Bai Xiaolei terbakar amarah, apa-apaan ini. Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya, dan dia berbicara dengan sangat kasar. Dia pikir dia siapa. Tidak hanya dia tidak menunjukkan wajahnya, dia bahkan tidak menyebutkan namanya. Nada suaranya juga tidak menghormati Long Chen. Long Chen adalah orang yang paling dikagumi Bai Xiaolei. Ini membuatnya sangat tidak bahagia. Bos, jangan ganggu dia. Aku merasa ini adalah skema. Jika kamu pergi, kamu akan tertipu, kata Rubah Kecil dengan marah. Long Chen tersenyum dan mengangguk. Sembilan kecil, kamu benar. Ini skema. Ini benar-benar sebuah skema. Apakah pria ini bersekongkol dengan klan Hunter? Mereka ingin kita masuk ke perangkap mereka. Bai Xiaolei terkejut dan marah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak berada di pihak yang sama dengan Ras Hunter. Informasinya seharusnya sangat bisa diandalkan. Lalu, lalu apa rencananya? Bai Xiaolei tertegun. Aku juga tidak yakin, tapi ini benar-benar skema. Long Chen menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kita akan tetap pergi? Tanya Bai Xiaolei. Ya, kata Long Chen. Kita masih pergi meski tahu itu skema. Tanya Bai Xiaolei. Apakah kamu ingat apa yang selalu aku katakan padamu? Tanya Long Chen. Bai Xiaolei dan Little Nine secara bersamaan berkata, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak masuk akal. Hahaha, kamu benar-benar ingat itu. Long Chen tertawa. Hei hei, aku mengerti. Arti bos adalah aku tidak peduli skema macam apa yang kamu miliki. Aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Little Nine tertawa nakal. Bibir rubah kecil ini sedikit melengkung ketika dia tertawa. Di tengah kelucuannya agak menyeramkan. Tiga hari. Cloud Scrapping Illusion Sea dan Star River Island. Waktunya agak sempit. Xiaolei, beritahu Legion Dragon Blood untuk segera bersiap. Kami akan berangkat dalam dua jam. Kata Long Chen. Ya. Bai Xiaolei sangat bersemangat, sementara Little Nine sangat bersemangat sehingga dia menari dengan gembira. Keduanya dengan cepat melarikan diri. Evil Moon, apakah kamu melihat petunjuk? Tanya Long Chen. Bocah itu benar-benar membuatku kesal. Saat dia berbicara denganmu, dia mencuri pandang padaku beberapa kali. Dia jelas ngiler padaku, kata Evil Moon. Druling, ekspresi Long Chen aneh. Bocah, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Aku bukan manusia. Bahkan jika aku menggunakan kata yang salah, itu normal. Selama kamu mengerti maksudku, tidak apa-apa. Kenapa kamu harus pilih-pilih. Kemarahan Evil Moon segera berkobar. Baiklah, baiklah, ini salahku. Jangan marah. Mari kita mulai bisnis. Apakah kamu merasakan sesuatu dari bocah itu? Tanya Long Chen. Tidak. Evil Moon menjawab dengan dingin. Jelas, bahkan dengan permintaan maaf Long Chen, amarahnya belum surut. Sekarang tidak perlu bicara. Long Chen menemukan bahwa ada banyak perbedaan antara Evil Moon dan saat berada di dunia fana. Kepribadian Evil Moon saat ini jauh lebih hidup, dan tidak setenang di dunia fana. Itu jauh lebih emosional, dan begitu Long Chen mengatakan sesuatu yang salah, itu akan menjadi marah. Bos. Xia Chen dan Guoran tiba. Apa pengaturan untuk Cloud Scrapping Illusion Sea dan Star River Island? Tanya Long Chen. Laut ilusi pengikisan awan tidak terlalu jauh dari kita. Kita bisa mencapainya dalam tiga teleportasi. Untuk menyembunyikannya, aku telah memilih untuk berteleportasi tujuh kali. Itu akan memakan waktu sekitar enam jam. Adapun Pulau Star River, saya belum pernah mendengarnya. Namun, itu bukan masalah. Ketika kami tiba, saya bisa menggunakan formasi besar skypeering untuk merasakannya. Tempat dengan fluktuasi terkuat pada dasarnya adalah Pulau Star River. Setelah Xia Chen selesai berbicara, Guoran berkata, setelah memastikan lokasi Star River Island, rencana awalku adalah membuat empat legion maju dari empat arah yang berbeda. Setiap legion dilengkapi dengan piringan formasi yang telah dibuat dengan cermat oleh Xia Chen. Mereka dapat berpindah posisi kapan saja dan membuat pengaturan baru sesuai dengan situasi musuh. Saya juga telah mempelajari Medan Cloud Scrapping Ilusionsi, dan saya telah membuat tujuh rencana pertempuran. Kami dapat mengubah strategi kami kapan saja. Guoran, bagaimana baju perangmu? Tanya Long Chen. Bahannya telah disiapkan, dan cetak birunya pada dasarnya sudah selesai. Bos, Anda memberi saya terlalu banyak bahan. Kali ini, saya menggunakan ribuan logam abadi yang berbeda untuk baju perang saya, jadi cetak birunya sangat rumit. Butuh banyak waktu untuk saya. Waktu. Namun, mengasah mata pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu. Begitu baju perang baruku keluar, itu pasti akan mendominasi dunia, kata Guoran dengan percaya diri. Lalu bisakah kamu melakukannya kali ini? Long Chen mengerutkan kening. Baju perang lama Guoran telah dihancurkan, dan baju perang baru belum keluar. Itu agak berbahaya. Lagi pula, mereka menghadapi pembunuh paling menakutkan di dunia. Jangan khawatir bos. Bahkan tanpa baju perang, saya masih memiliki panah otomatis. Saya dapat memberikan perintah dan dukungan jarak jauh, kata Guoran. Baiklah, aku hanya takut kamu akan mencoba pamer begitu kamu tiba di medan perang, kata Long Chen. Jangan khawatir bos, kali ini aku tidak akan melakukannya. Lagi pula, aku tidak punya modal, kata Guoran. Mendengar itu, Long Chen merasa lega. Ukulan wuhun telah menyebabkan Guoran menjadi lebih terkendali. Itu bukan hal yang buruk. Kalau tidak, Guoran cepat atau lambat akan menderita. Kalau begitu ayo pergi. Kali ini, kami akan mengambil inisiatif dan membiarkan ras pemburu kehidupan merasakan antusiasme Dragon Blood Legion. Senyum ganas muncul di wajah Long Chen. Bab 4720. Cloud Piercing Merajsi sebenarnya bukan laut, tapi danau yang tenang. Karena sangat besar, itu disebut Cloud Piercing Merajsi. Tempat ini selalu menjadi tanah tandus, dan tidak ada catatan dalam sejarah. Dikabarkan bahwa sebelum Perang Kekacauan, tempat ini pernah menjadi tanah abadi, wilayah Klanling. Namun, setelah Perang Kekacauan, sembilan langit runtuh, dan tempat ini menjadi tanah tandus. Karena tidak cocok untuk kultifasi, bahkan binatang iblis pun tidak mau tinggal di sini. Oleh karena itu, itu tidak termasuk dalam seratus wilayah dan seribu negara. Namun, dengan munculnya penjelajah yang tak terhitung jumlahnya, mereka terus menyempurnakan peta dunia, dan beberapa tempat tanpa nama diberi nama. Tanah tandus ini juga punya namanya sendiri. Cloud Piercing Merajsi dikelilingi oleh uap air, dan seharusnya terlihat seperti surga di bumi. Namun, uap air di sini berwarna abu-abu tua, dan uap itu disertai dengan aura yang membusuk. Aura ini sangat beracun, meski tidak fatal saat terhirup, bisa dengan mudah menyebabkan halusinasi. Bahkan pembudidaya bisa dengan mudah tersesat di sini. Cloud Piercing Merajsi memiliki nama lain, Makam Laut Meraj. Dikatakan bahwa mereka yang tersesat di sini tidak pernah berhasil keluar hidup-hidup. Banyak petualang melewati tempat ini, dan mereka akan melihat banyak mayat yang membusuk di ujungnya. Mayat-mayat ini tidak memiliki luka, tetapi mereka mati dengan cara yang aneh. Beberapa bahkan melihat mayat ahli imortal. Berbicara secara logis, tubuh ahli imortal sangat kuat, dan mereka tidak akan membusuk setelah bertahun-tahun. Tapi di sini, bahkan tubuh ahli imortal realm akan membusuk seperti manusia. Inilah mengapa area misterius ini menjadi tempat yang berbahaya. Semua orang menjauhinya. Tidak ada tumbuhan berharga, tidak ada urat mineral, dan tidak ada yang baik. Itu juga sangat berbahaya, jadi sangat sedikit orang yang berani mendekat. Seiring waktu, itu menjadi tanah tandus yang sebenarnya. Siapa yang mengira bahwa tempat tandus seperti itu akan menjadi benteng penting clan hunter? Di awan tak berujung, Long Chen, Guo Ran, dan Xia Chen berdiri di sebuah pulau kecil, diam-diam melihat situasi di sekitar mereka. Guo Ran mengerutkan bibirnya. Jelas, Guo Ran memandang rendah kelompok pembunuh ini. Apa perbedaan antara mereka dan tikus yang bersembunyi di reruntuhan? Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka akan membalas dendam pada clan darah ungu. Mereka bersembunyi di tempat ini sepanjang hari, dan mereka berani untuk membual. Guo Ran berkata dengan tidak setuju. Cukup, hentikan. Sejak kapan kamu menjadi seperti wanita yang suka cerewet? Xia Chen berkata dengan sedih. Saat Xia Chen berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan cakram susunan satu per satu. Ketika cakram larik ini digabungkan bersama, mereka membentuk cakram larik persegi. Bintik-bintik cahaya yang padat muncul di larik dis. Pada awalnya, bintik-bintik cahaya ini sangat buram, tetapi seiring berjalannya waktu, pola-pola itu berangsur-angsur muncul. Seorang formation master benar-benar keberadaan yang ajaib. Long Chen hanya bisa menghela nafas saat dia melihat pembentukan pola itu. Meskipun dia telah mengenal Xia Chen selama bertahun-tahun, Long Chen selalu merasa bahwa master formasi susunan adalah profesi yang sulit untuk dipahami. Dengan beberapa susunan cakram yang disatukan, mereka dapat dengan cepat menjelajahi seluruh laut Moyun Meraj. Satu demi satu pulau muncul di peta. Sebenarnya ada ribuan dari mereka. Pulau-pulau ini besar dan kecil, dikelilingi saluran air yang berkelok-kelok seperti labirin. Xia Chen melihat dan berkata, Saluran air ini tidak terbentuk secara alami. Mereka dimodifikasi untuk membentuk formasi. Ini bukan proyek kecil. Itu tidak dapat diselesaikan tanpa puluhan ribu tahun. Mereka tidak mungkin membangun benteng rahasia ini dengan gembar-gembor, jadi seharusnya butuh waktu lebih lama lagi. Menurut tata letak formasi, pulau ini harus menjadi markas mereka. Seharusnya pulau Star River yang dibicarakan oleh orang misterius itu. Xia Chen menunjuk ke sebuah pulau di peta. Mustahil, bukankah basis mereka seharusnya berada di tengah? Pulau ini tidak terlihat seperti pulau dalam hal ukuran atau orientasi. Ini kecil dan terpencil. Guoran tidak bisa tidak mengatakannya. Apakah kamu lupa apa yang mereka lakukan untuk mencari nafkah? Apakah sekelompok pembunuh bayaran akan menempatkan markas mereka di lokasi yang mencolok? Xia Chen berkata dengan sedih. Itu benar. Mereka mungkin sudah terbiasa. Guoran mengangguk. Biarkan aku mengkonfirmasinya. Setelah Xia Chen selesai berbicara, dia menambahkan arai dis kecil ke dalamnya. Segera, titik-titik kecil cahaya muncul di susunan dis. Beberapa titik cahaya ini tidak bergerak, sementara yang lain bergerak bola balik. Apakah ada masalah jika Anda mengamati seperti ini? Long Chen bertanya. Bos, jangan khawatir. Ini adalah cakram susunan baru yang saya kembangkan. Itu tidak secara langsung memata-matai orang lain, tetapi pada fluktuasi Tao Surgawi. Itu tidak akan menimbulkan kecurigaan mereka, kata Xia Chen dengan percaya diri. Long Chen mengangguk. Xia Chen benar-benar teliti. Jika dia mengamati orang secara langsung, bahkan pembudidaya biasa pun akan mudah ditemukan, apalagi pembunuh yang sensitif ini. Tetapi mengamati fluktuasi Tao Surgawi berbeda. Rasanya seperti melihat seseorang melalui cermin. Orang itu tidak akan merasakan sesuatu yang aneh. Selain itu, formasi mengintip surga Xia Chen telah ditingkatkan berkali-kali. Itu semakin kuat dan kuat. Bahkan jika musuh telah memasang penghalang di sini, itu tetap tidak akan bisa menghalangi pengintaian Xia Chen. Pada awalnya, hanya ada sedikit titik cahaya di sekitar laut ilusi menyentuh awan. Bintik-bintik cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Berdasarkan pengalaman Xia Chen, mereka seharusnya menjadi penjaga tersembunyi. Retakan. Xia Chen menempatkan Array Dis lain ke dalam formasi Array. Array Dis asli sudah retak. Ini rusak secepat ini. Guoran melompat. Xia Chen telah berusaha keras untuk membuat satu Dis Array. Hanya dalam waktu beberapa napas, satu telah dihancurkan. Tentu saja kita harus berusaha keras untuk menangani para pembunuh. Jika tidak, akan mudah mengejutkan mereka. Kita baru saja menabung sedikit uang, tapi sekarang kita harus mengeluarkan semuanya. Titik-petik 2 Xia Chen mengatupkan giginya. Cakram susunan ini adalah darah, keringat, dan air matanya. Tapi tidak ada jalan lain. Mereka berurusan dengan pembunuh terkuat. Mereka tidak bisa sedikitpun ceroboh. Mereka hanya bisa menguatkan diri. Jangan takut. Mereka sudah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Mereka pasti memiliki tabungan yang cukup banyak. Jangan khawatir, mereka pasti tidak akan kehilangan uang. Long Chen tersenyum. Mendengar kata-kata Long Chen, keduanya langsung menjadi cerah. Perampokan selalu menjadi cara tercepat untuk menjadi kaya. Memikirkan kekayaan suku pemburu, darah mereka mulai mendidih. Aku ingin bahan yang mereka gunakan untuk membuat pedang mereka. Itu pasti harta karun. Guo Ran mengepalkan tinjunya. Dia sudah lama ngiler karena senjata suku hunter. Pedang itu bahkan bisa memotong sisik Long Chen. Selain itu, mereka memiliki kemampuan penghisap darah yang kuat. Benda itu praktis menantang surga. Selama kita mengalahkan mereka, semua harta mereka akan menjadi milik kita. Long Chen menepuk pundak Guo Ran, mengisyaratkan agar dia tenang. Xia Chen terus mengintip saat semakin banyak bintik cahaya muncul. Ketika sebuah pulau dengan bintik-bintik cahaya yang padat muncul, wajah Xia Chen dipenuhi keheranan. Aku benar-benar membuat kesalahan kali ini. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!